Momen Haru Anak bertemu lagi dengan ibu kandung yang sudah terpisah selama 16 tahun lamanya viral di media sosial. Momen Haru itu dibagikan sejumlah akun seperti akun Instagram at kepoin garis bawah trending yang diunggah ulang dari pemilik akun TikTok at Kingdom Creator Squad. Dalam video tampak seorang pemuda sedang bertanya-tanya kepada warga dengan membawa kertas berisi identitas ibunya. Dilansir dari tribun Sumsel, pemuda itu bernama Adrian Mardiansyah yang saat ini telah berusia 20 tahun. Pemuda tersebut ditemani temannya berupaya untuk mencari alamat dari ibu kandungnya dengan meminta petunjuk dari tetangga sekitar. Mulanya, Adrian mengunjungi salah satu rumah warga dengan menunjukkan sebuah alamat yang disebut sebagai ibunya. Lalu tetangga tersebut mengarahkan alamat yang diberikan. Setelah itu, laki-laki berjaket hitam tersebut tak sengaja bertemu seorang wanita sendirian tengah duduk hendak bertanya kembali soal foto yang ada di HP-nya. Secara kebetulan, ibu tersebut sangat syok melihat foto yang ada di handphone anak tersebut adalah dirinya. Si wanita itu pun tampak kebingungan sampai tak mengenali sosok anaknya. Adrian akhirnya menjelaskan jika ia putra dari mantan suami ibu tersebut. Betapa terkejutnya ibu itu saat disebutkan nama ayah dari laki-laki ini. Rasa tegang berubah menjadi kaget serta dicampuri rasa haru. Tangis Adrian pun pecah usai melihat ternyata sosok tersebut adalah kandungnya yang sudah 16 tahun tidak bertemu. Keduanya pun berpelukan dan bersimpuh mencium kaki ibunya. Rasa syukur diungkapkan oleh pemilik akun TikTok at Gedrian Mardiansyah Garis Bawah Real, yang merasa terharu karena telah berhasil mempertemukan lagi dengan ibu kandungnya. Rupanya, Adrian telah berpisah dengan ibunya sejak berusia 4 tahun lantaran kedua orang tuanya bercerai. Pertanyaan terkini mengenai Pertanyaan terkini mengenai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton